Intro Oke, bertemu lagi di channel youtube Isno Purnomo Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peluncur roket Nah, peluncur roket kali ini menyambung dari video sebelumnya yang sudah di upload beberapa bulan yang lalu Nah, di video tersebut banyak pertanyaan dari teman-teman Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dibuatlah video ini Supaya lebih jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan peluncur roket ini Oke, pertama ada pipa dengan panjang 30 Ini adalah pipa setengah inch dengan panjang 30 Setengah inch Terus lanjut, di sini ada dock Dock pipa setengah inch juga Nanti berfungsi ditaruh di sini Nah, dock ini dilubangi Oke, sudah dilubangi Terus lanjut ada sok pipa Sok pipa, ini sok pipa atau penyambung pipa Di sini ada sok pipa 1 inch dan juga sok pipa 1,5 inch Ada dua Terus lanjut, di sini ada lanjut ke solasi Solasi Terus ada botol Nah, botol plastik ini Yang nanti menjadi roket Nah, disarankan bisa dari minuman bersoda Karena dia strukturnya lebih kuat Oke Yang tidak kalah penting di sini ada Katuk pudara di bandalang sepeda motor Katuk pudara di bandalang sepeda motor Terus, tak kalah pentingnya yaitu ada kabel tis Ada kabel tis Ada kabel tis Berjumlah 12 Dengan ukuran 3,6 x 250 mm Oke, seperti di sini Oke Setelah teman-teman mengetahui bahan-bahannya Langsung saja kita buat Kita buat peluncur roketnya Nah, kita mulai untuk merakitnya Kita singkirkan dulu yang lainnya Dimulai dari merangkai kabel tis Untuk merangkai kabel tis Kepala Kepala kabel tis yang ini Nah, kepalanya ini harus beratur di atas Oke Kita langsung saja Terus Kira-kira jarak antara Yang merekat dan yang kita merekat Sekitar 4 sampai 5 cm Oke Kita jajir-jajir seperti ini Sampai 12 Menjadi 12 Oke Sampai jumpa Setelah tersesun Seperti ini Kita singkirkan dulu Kita membuat Kita membuat Lilitan Isolasi ini Setinggi 3 mm Memang tinggi ya Berat Kima Uit Mangang Supri setelah itu kita menyambung sok pipa ini kita sedikit longgar ya teman-teman kita perkuat menggunakan isolasi ini kita bagi menjadi dua kita lilitkan di ujung kita lilitkan lagi di ujungnya lalu kita tes oh masih ini masih terkurang dililitkan sampai kuat sampai kencang supaya nanti saat pemakaian tidak lepas-lepas dan tidak mengganggu kita saat melakukan peluncuran oke ini sudah sangat kuat oke sudah sangat kuat ya nanti ini dimasukkan seperti ini seperti ini teman-teman dan selanjutnya kita pasang untuk kabel tisnya dengan awalan menggunakan botol kemudian kita pasang terlebih dahulu oke seperti ini seperti ini lalu kita paskan kita pasang terlebih dahulu kita lilitkan kita lilitkan jadi kepalanya ini ini kepala ini kepala ini mengait ya mengait ke tarikan botol kalau di atas tinggal nanti kita perpat lagi untuk isolasinya lalu bagian ini juga kita isolasi ini kita tes kita masukkan kita kunci kita kunci ini sudah tidak bisa keluar kita tarik tapi kalau kita turunkan ininya kita lepas di sana kita hendak kunci oke selanjutnya kita akan melangkai untuk minyak untuk minyak untuk minyak untuk minyak supaya ini lebih rapi kita solasi semua supaya lebih rapi setelah itu kita masukkan shock pipanya nah supaya top ini lebih kuat kita akan perkuat dengan lem tembak ok bagian dalam juga baru kita pasangkan disini selamat menikmati nah setelah kita buat hasilnya seperti ini untuk secara sederhananya seperti ini sudah bisa meluncurkan roket air dan untuk teman-teman bisa juga menambahkan inovasi untuk dudukannya dudukan peluncur roket ini atau sungut-sungut untuk mengatur sudutnya peluncur roket ini dan jangan lupa komen apabila teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan komen di kolom komen di bawah video ini serta like video ini serta subscribe channel youtube isupurnomo dan untuk teman-teman yang menginginkan untuk pembuatan roket air serta dudukan peluncur roket komen di bawah semakin banyak teman-teman yang komen untuk menginginkan video pembuatan roket air serta dudukan roket air semakin cepat untuk di eksekusi pembuatan videonya oke terima kasih teman-teman dan selamat melanjutkan aktivitas selamat menikmati